Halo semuanya, kali ini saya akan membuat saus bolognese untuk topping pizza ataupun untuk saus spaghetti rasanya sangat enak dan cara membuatnya sangat simple, ikuti terus videonya langkah pertama adalah kita akan menyiapkan irisan bawang bombay disini saya menggunakan 1 butir bawang bombay ukuran sedang lalu saya akan potong-potong menjadi bentuk dadu kecil-kecil selanjutnya kita tumis irisan bawang bombay hingga wangi saja nah disini penting kita menggunakan api kecil saja nah setelah seluruh ruangan penuh dengan wangi bawang bombay selanjutnya kita masukkan saus tomat sebanyak disini saya menggunakan 1 kg nah teman-teman kalau mau menggunakan tomat asli dimasak dulu kemudian di blender itu juga boleh selanjutnya kita tambahkan sedikit air agar sausnya tidak terlalu kental dan untuk mengantisipasi susut selama proses pemasakan nah selanjutnya kita tambahkan daging cincang disini saya menggunakan daging sapi teman-teman juga boleh menggunakan daging ayam selanjutnya kita aduk sampai rata hingga tidak ada gumpalan nah disini kita dari awal sampai akhir kita hanya menggunakan api kecil ya teman-teman supaya sehari-hari makanannya keluar dan membuat rasanya menjadi semakin lebih gurih nah selanjutnya disini kita tambahkan garam penyedap dan merica secukupnya kita aduk rata dan korek rasanya bila ada yang kurang silahkan ditambahkan nah terakhir saya masukkan daun seledri nah disini saya tidak ada stok yang kering jadi saya menggunakan yang basah nah jika menggunakan yang basah seperti ini jumlahnya dikurangi karena rasanya lebih pekat dibandingkan yang kering nah setelah kurang lebih satu jam saya mengaduk dari tadi akhirnya matang juga nah ini kekentalannya sudah oke nah ini ada sedikit berincilannya sekalian bisa jadi topping nah kalau teman-teman mau lebih halus saus boling nisnya ini bisa di blender lagi dan siap digunakan terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba bye bye